Kalau pengawasan orang asing di wilayah kami, kami tetap mengawasi. Tetapi kita sampaikan bahwasannya itu kewenangannya imigrasi. Kami hanya sebatas mengawasi, kemudian dari tindakan awal saja. Tindakan awal kalau memang di situ ada kuasa negara asing, kita akan nanti mengecek identitas dan lain sebagainya, termasuk dengan kita dan visa-visanya. Kalau memang itu nanti ada kesalahan di dalam perizinan, kita akan lepaskan ke imigrasi yang lebih berwarna. Tapi tindakan awal kami bisa melakukan itu. Berdasarkan informasi, Pak, apakah saat ini masih ada? Apakah ada laporan, Pak? Kalau yang lapor secara resmi, tentunya ada ya. Melapor resmi bahwasannya ada tenaga asing bekerja di sini, di beberapa tempat ada, mulai dari wajok ke kijing, itu ada. Tidak hanya di pelabuhan internasional atau smelter saja, Pak? Tidak hanya di pelabuhan internasional. Jadi di wilayah kita tenaga asing memang ada. Itu yang secara resmi yang sudah... Kalau resmi mereka dengan semua perizinannya pasti dia akan melaporkan ke polda, kemudian polda akan menembuskan ke kita. Kita akan mengawasi benar nggak jumlahnya. Dan dia akan melaporkan 10, kita nanti akan melihat benar nggak 10. Kalau mungkin ada lebih berarti kelebihannya inilah yang akan kita cek. Mana, Pak, surat-surat. Kalau untuk yang tidak resmi sendiri, Pak, apakah sudah ada temuan atau ada isu-isu yang merembus gitu? Kalau untuk saat ini belum. Kalau yang bulan-bulan yang lalu pernah kita temukan di PT.KON dulu. Ada beberapa dua kali kejadian kalau nggak salah di PT.KON. Itu sudah kita tindak lanjutri waktu itu. Kita limpahkan ke polda. Polda tindak lanjutri. Akhirnya di deportasi melalui imigensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.